Selamat siang Profesor, kembali lagi bertemu bersama saya Andreev dari indoais.com. Untuk kedua kalinya, kita berada di New York City Indonesian Food Basal. Seperti yang kalian tahu, pada umumnya orang-orang di sini berjualan makanan, tetapi ada satu stand yang kita luput, yang selalu lucu di perhatian saya. Lalu kita bersama mengecek stand apakah itu. Boleh, terima kasih Ibu. Boleh tahu di mana kamu isi apa, Bu? Kenapa saya juga siapkan Ibu, saya dihidupkan Ibu. Baik sekali. Bisa tolong menjelaskan stand apa sih Ibu sebenarnya? Tujuan saya ini, saya mempunyai kemungkinan penduduk dan komunitas yang ada di Indonesia. Karena saya perasa bahwa ini untuk kita, ini sangat suar yang melayani dalam hal asuran di Indonesia. Terus bagaimana menjelaskan dana untuk anak-anak mereka yang lagi go to COVID. Dan satu hal yang paling penting bagi mereka sendiri, bagaimana menyiapkan income pada saat mereka sudah pensiun. Karena pada saat Indonesia sudah lanjut, kita pun tentu memperlukan income. Tidaknya setelah kita tidak bekerja, kita tidak perlu dicangkir, kita harus selalu meladukkan di mana cara menghidupkan BNB. Melalui produk ini, sebenarnya itu memang kombinatif. Dari beginning sampai akhir, itu bisa digantikan. Baik sekali. Kalau kamu menjelaskan gunanya buat asuran sejiwa itu sendiri, bagaimana? Asuran sejiwa itu sebenarnya melakukan memang untuk di dunia keluarga, seadanya any driver terhadap orang tuanya. Jadi paling tidak secara financial itu, keluarganya itu tidak terjamin. Itu sakit banget bagi keluarga itu. Bagi orangnya itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, pada saat dia sudah pensiun, kalau dia pernah income, dia bisa taxing terhadap let insurernya ini. Really? Interesting. Baca, kita tolong menjelaskan syarat-syaratnya apa aja? Syarat-syaratnya secara dokumen, itu memang banyak orang yang punya asumsi bahwa mau ingin asuransi juga itu harus punya green card, atau harus punya citizen, harus punya SS. Sebenarnya enggak. Yang penting kalau kita bisa menjelaskan siapa diri kita, cukup dengan passport, jika pun passport Indonesia, atau passport dari segala lain, itu sudah bisa. Fensibel. Terus usianya berapa saja? Usia itu ya, banyak orang yang menganggap kalau cuma untuk orang dewasa, sebetulnya enggak. Bayi yang baru lahir satu bulan, Bayi yang baru lahir ya? Itu sudah bisa. Kenapa? Karena asumsi itu kan berhubungan dengan usia dan kesehatan. Otomatis jadi semakin kecil atau semakin muda, itu semakin muda. Jadi dari umur satu bulan sampai umur 85, lima itu bisa mengajukan. Luar biasa. Tanya berikutnya, kalau kita misalnya ingin join kembali ke sini, kira-kira harus dana yang saya keluarkan itu berapa sih sebenarnya? Itu biayanya itu tergantung dari satu, dari usianya pada saat mengajukan aku pasti, terus kecaraan, terus yang paling penting, mau beli berapa banyaknya. Nah, jadi tiga faktor tinggi yang menjelaskan, berapa dana yang harus dikeluarkan. Pertanyaan terakhir ini selalu saya, itu pertanyaan yang selalu saya sering dengar oleh kawan-kawan saya. Kalau suatu saat kita berpergian, atau suatu saat kita pulang ke Indonesia, bagaimana insuransi ini apakah masih tetap berlaku? Atau termnya berubah? Itu pertanyaan, memang saya sering dengar dari selama perjalanan saya sebagai ejen ya, mereka selalu tanya, kalau saya pindah dari Amerika itu gimana ya? Jawabannya itu very simple, masih tetap berlaku. Karena insuransi ini internasional. Soalnya kita gak bisa menentukan orang itu harus menigal di mana. Kita gak bilang, oh kalau harus menigal di Amerika, baru bisa dapat benefit-nya. Jadi internasional. Good to know. Baiklah, terima kasih atas waktu ini. Mungkin mudah hari ini bisnis disini lancar. Kita bertemu lagi di acara Indonesia Putra Pasar. Selamat siap. Baiklah pemirsa, kalau Anda semua berminat dan ingin tahu lebih banyak mengenai asuran sejiwa dari New York Life, kalian semua bisa hubungi kita di info at indoais.com. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.